Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria. Saya dari kelas 2A Psikologi dengan NIN 1216-000071. Di sini saya akan membahas tentang uji Friedman. Selanjutnya, di sini uji Friedman mempunyai fungsi yang pertama untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Dan juga mempunyai fungsi alternatif untuk ANOVA, yaitu untuk rancangan acak kelompok. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Dan untuk spesifikasinya, datanya itu berskala ukur original. Dan untuk pengujiannya dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Selanjutnya, di sini ada statistik uji yang di mana statistik uji ini dapat dihitung dengan distribusi C-square. dengan rumus yang ada di situ, dan di mana N ini menunjukkan banyak garis atau banyak objek, dan K menunjukkan banyak kolom dan banyak populasi, dan R, J itu jumlah peringkat dalam kolom J. Selanjutnya, di sini ada kriteria uji yang di mana tolak H0 jika C-square hitung kurang dari C-square tabel. Lebih dari, maaf. C-square hitung lebih dari C-square tabel. Atau P-flow itu kurang dari alfa. Nah, nilai C-square tabel ini diperoleh dari tabel tergantung dari nilai K, nilai N, dan juga nilai K. Dan jika K-nya itu 3, dan 2, dan N itu antara 2 dan 9, dan K4, K sama dengan 4, dan N-nya itu antara 2 dan 4. Dan gunakan tabel Freeman. Sedangkan jika K dan N-nya itu besar, gunakan tabel C-square dengan distribusi K-1. Di sini ada contoh soal atau contoh kasus yang di mana 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking, ranking 1 adalah yang terjelek, hingga ranking 5 adalah yang terbaik. hasil penilaian sebagai berikut dalam bentuk tabel. Dan pertanyaannya, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Di sini kita akan mengujinya dengan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama masukkan atau atur data variable pada bagian variable view sebagai berikut. Yang di mana ada 5 koki, kita cantumin semua, dan untuk tabelnya itu masakan koki 1 sampai 5. Dan untuk desimalnya itu 0. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang ada sesuai kasusnya. Di sini kita cantumin di data view sebagai berikut. Selanjutnya kita klik analyze, terus non-paramatic test, terus legalisi dialog, dan klik K-related sample dengan gambar yang tertera di sini. Kemudian setelah itu masukkan semua variable ke kolom test, variable, dan centang treatment pada bagian menu statistik. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka hasil yang didapat ialah seperti ini. Nah, yang di mana ada 2 tabel. Yang pertama tabel rank dan juga tabel test statistik. Yang di mana tabel rank ini menunjukkan rata-rata setiap populasinya. Dan tabel yang kedua adalah tabel statistik yang di mana ada nilai C-square dan juga nilai alpha, nilai P-flow. Yang di mana nilai C-square ini atau C-square hitung ini 15,543. Dan C-square tabelnya itu 5,99. Sedangkan P-flow-nya itu 0,004. Jadi kriteria ujinya itu H0 ditolak jika C-square hitung lebih dari C-square tabel. Nah, jadi kesimpulannya penilaian juri terhadap kelima masakan berbeda karena C-square hitungnya itu 15,543 lebih dari C-square tabel senilai 5,99 atau hasil P-flow-nya itu 0,004. Lebih kecil dari alpha, lebih kecil alpha yaitu 0,05. Maka H0 itu ditolak. H0 ditolak dengan tarap 5%. Jadi kesimpulannya penilaian juri terhadap kelima masakan sama. Sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.